Polemik mengenai 36 perkara atau kasus ya, kalau bahasa Mas Ali kemarin kan kasus yang dihentikan penyelidikannya di KPK itu sebenarnya dalam kacamata kita adalah sesuatu yang normal gitu ya, yang wajar gitu ya. Ini bukan hanya praktek yang ada di KPK sebenarnya Bang Indra, tapi juga praktek yang biasa terjadi juga di institusi pendegak hukum lain, bahkan di dunia ini. Semua melakukannya, FBI melakukannya, kemudian CPIB melakukannya, yang di Singapura, ICAC Hongkong di KPKnya Hongkong juga melakukan. Nah ada banyak alasan kenapa kemudian sebuah perkara itu dihentikan penyelidikannya, tadi beberapanya sudah disampaikan oleh Mas Ali. Nah terutama sebenarnya yang paling penting adalah karena di dalam tahap penyelidikan itu kan masih banyak ketidakpastiannya, justru ketika ketidakpastian itu ada, itu harus dipastikan. Nah dipastikannya kan tentu dengan dua jalan, satu naik ke tahap berikutnya karena memang misalnya ada pihak yang bisa dijerat sebagai pelaku korupsi atau sebagai tersangka korupsi atau terduga korupsi. Yang kedua karena memang tidak jelas sama sekali arahnya maka kemudian ini di stop gitu. Dan oleh karena itu ini menjadi sebuah kebijakan atau keputusan yang wajar. Nah menjadi masalah itu kan ketika keputusan-keputusan itu diumumkan, disampaikan ke masyarakat. Dari sesuatu yang tidak pasti disampaikan ke masyarakat, akhirnya kemudian banyak tuntutan lebih lanjut yang membuat Mas Ali juga kelabakan. Harus menjelaskan 36 kasus penyelidikan itu apa saja, akhirnya muncul lagi indikasi. Ya ini yang terkait dengan aparat pendegak hukum, kemudian kepala daerah, anggota DPR, anggota DPRD. Puas nggak? Nggak, dikejar lagi kira-kira siapa kepala daerahnya, siapa anggota DPRnya, siapa pendegak hukumnya. Nah padahal basisnya adalah ketidakpastian gitu. Nah oleh karena itu saya kira sebenarnya ketika pimpinan KPK menyampaikan secara langsung dan terbuka kepada publik mengenai penghentian penyelidikan 36 kasus ini, ini yang kemudian justru melampaui satu tingkat yang berhubungan dengan isu transparansi. Karena sebenarnya, maksudnya kan itu ya, maksudnya kan supaya ini lebih terbuka, lebih transparan, tapi menjadi blunder karena ini penuh dengan ketidakpastian gitu. Kecuali sesuatu yang sudah pasti, misalnya ketika orang sudah jadi tersangka, undang-undang KPK baru sekarang memiliki ruang bagi KPK untuk kemudian menghentikan penyelidikan. Meskipun kami dari awal juga tidak menyetujui ya pasal-pasal itu, tapi jelas ketika ada kasus, ada tersangkanya kemudian menggantung sekian lama, kan ini juga butuh kepastian. Karena sudah ada keputusan hukum menetapkan orang sebagai tersangka, maka perlu juga ada transparansinya kalau kasus ini mau jalan atau berhenti, misalnya. Dengan skema undang-undang KPK yang baru. Nah itulah yang bisa dibuka, itulah yang bisa disampaikan. Karena kalau semuanya dibuka, saya kira ini kan masih ngantri nih, upaya KPK dalam melakukan ceking kembali, kasus-kasus sejak 2008 yang masih dalam tingkat penyelidikan. Nah kalau sekali dibuka, kemudian besoknya ditutup lagi, ini kan masyarakat jadi nanya lagi, kok kemarin KPK membuka sekarang diam-diam lagi ada apa ini? Nah ini juga jadi persoalan. Nah oleh karena itu hemat saya, justru di dalam konteks kerja-kerja penegakan hukum terkait dengan upaya penyelidikan dan penyelidikan yang tadi juga sudah disinggung oleh Mas Ali, sebagai sesuatu yang ranahnya rahasia, dikecualikan di dalam undang-undang keterbukaan informasi publik, maka yang terpenting dari itu semua adalah bagaimana akuntabilitas internalnya itu diperkuat. Sehingga keputusan untuk menghentikan sebuah kasus di tingkat penyelidikan, itu memang bisa dipertanggungjawabkan sebagai sebuah keputusan yang profesional, sebagai sebuah keputusan yang memang sudah dihitung benar, semua hal yang berhubungan dengan pertimbangan-pertimbangan hukumnya. Nah ini yang saya kira perlu ditekankan, meskipun mungkin KPK juga sudah punya mekanisme. Jadi ini ada koreksi tentang bagaimana pimpinan KPK membuka ini, ketika membuka 36 kasus dihentikan penyelidikannya, harusnya tidak begitu. Harusnya tidak begitu, karena mungkin sprint lead-nya itu bisa seribu, bisa dua ribu, bisa tiga ribu. Itu tidak jadi masalah, karena memang itu bagian dari tugas pendegak hukum, untuk menyelidiki sebuah perkara. Tapi ketika perkara itu memang dinyatakan tidak terbukti, ya dia bisa di-stop. Seperti juga teman-teman wartawan melakukan investigasi, ketika tidak menemukan konklusinya, ya itu di-stop. Tapi kan teman-teman wartawan juga tidak perlu mengumumkan, bahwa kami akhirnya harus menghentikan investigasi ini, karena tidak terbukti. Nah saya kira itu. Nah yang kedua, yang ini juga menjadi semakin blunder, adalah karena pada saat yang sama, ini kan kerja KPK dengan pimpinan KPK yang baru, sejak dilantik per Desember sampai hari ini, ini kan belum menunjukkan juga, kinerja di dalam upaya penegakan hukumnya. Yang paling tidak, kalau kita tanya kasus barunya apa, itu kan baru OTT yang dua itu. Yang terkait dengan kasus Harun, dan satu lagi yang Bupati di Jawa Timur, ya Sidoarjo. Itu pun kata banyak orang kecolongan. Saya tidak mengerti apa itu maksudnya kecolongan. Apakah pimpinan KPK yang baru tidak menyadari ada upaya operasi tangkap tangan itu atau apa. Karena berangkatnya itu dari sprint lead pimpinan KPK yang lama. Jadi maksudnya ini tidak dihitung dari kerja pimpinan yang sekarang? Itu satu, ya. Nah yang kedua, ketika kita melihat tidak ada perkembangan kasus-kasus baru, yang sekarang ini di bawah pimpinan KPK baru, pada saat yang sama KPK secara terbuka mengumumkan penghentingan 36 kasus yang sedang diselidik. Atau yang sejak lama diselidik. Nah ini kan menjadi semacam sesuatu yang dianggap kontradiktif. Pada saat yang sama publik itu kan berharap KPK itu paling tidak ya sama dengan yang sebelumnya. Ada kerja-kerja penegakan hukum, sehingga wartawan juga suka nongkrong di KPK gitu ya. Ada tersangka baru, ada orang baru yang diperiksa dan lain-lain. Nah ini kan sepi katanya, sehingga banyak yang meninggalkan gedung KPK untuk mencari tempat lain. Nah yang Mas Ali kemarin mengatakan di diskusi di Metro juga, sudah ada sprint lead baru di KPK sekitar 40. Nah ini kan masih sprint lead ya. Masyarakat membutuhkan kerja yang lebih konkret. Satu tahun itu berapa kasus sih yang berhasil ditangani oleh KPK? Itu ukuran-ukuran yang simple lah. Ya untuk kemudian menunjukkan kalau KPK itu dengan undang-undang barunya tidak dikebiri nih. Dengan seleksi pimpinan KPK yang kemarin juga tidak dikebiri gitu. Nah ketika ini tidak bisa dibuktikan atau gagal dibuktikan, dan kita khawatir sejujurnya karena dua bulan pertama ini justru yang muncul adalah berita soal nasi goreng gitu. Daripada berita mengenai penanganan perkara baru gitu ya di KPK. Kemudian juga kunjungan-kunjungan ke berbagai media yang menurut kita itu tidak terlalu relevan dengan kerja-kerja penegak hukum gitu. Nah pada saat yang lain ya KPK ini kan punya pekerjaan rumah yang cukup besar. Terutama mengembalikan trust publiknya. Nah kalau 36 perkara atau kasus yang diselidik itu disampaikan kepada publik sebagai salah satu strategi untuk meningkatkan trust publik kepada KPK, kok saya anggap itu strategi yang keliru? Karena justru tadi publik akan mengejar lagi. 36 itu yang mana saja, nah nanti kalau kemudian ini dianggap memusingkan KPK, wah ini kita malah jadi sakit kepala. Pertanyaannya kemudian strategi atau bukan? Atau memang ada pelanggaran, dugaan pelanggaran, masuk pelanggaran etik tidak? Kalau ada pimpinan yang menyampaikan harusnya itu menjadi sebuah rahasia. Saya kira kalau poinnya masih sebatas jumlah perkara, itu tidak jadi soal ya Mas, Bang Indra ya. Tapi kalau sudah menyebut indikasi nama, kemudian ini kasusnya di daerah mana, di kementerian apa dan lain-lain itu berarti kan agak menyentuh kepada batas-batas yang sudah diatur di dalam pengecualian Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Kalau ini kan masih pada tingkat jumlah, itu sebenarnya sih bisa-bisa saja, tapi sekali lagi ini tidak lazim. Tidak lazim di dalam praktik pendegak hukum dimanapun. Ada dugaan lain tidak kira-kira, kenapa yang tidak lazim ini menjadi, ada analisis tidak? Saya kira begini Bang Indra, ini kan karena, ya oke lah kalau kita mau anggap ini sebagai cara untuk mengembalikan trust publik ya, yang agak turun gitu ya pada era-era hari ini, yang itu bisa dilihat dari surveinya teman-teman di Alphara misalnya, yang kemarin dipublish. KPK itu tingkat kepercayanya sekarang ada di nomor 5. jauh sekali dari KPK yang sebelumnya. Nah kenapa ya banyak hal lah, salah satunya memang karena performance, design leadership di KPK baru yang belum punya ritme yang baik gitu ya, untuk bisa menangkap aspirasi masyarakat. Nah karena distrustnya tinggi, maka kecurigaan juga banyak. Kalau dulu ketika misalnya, jangankan kasus yang 36 ini mas, Bang Indra, dulu kan sumber waras itu juga rame ya, ketika KPK mengatakan kami tidak bisa menemukan nih, buktinya untuk sampai ditingkatkan ke proses hukum lebih lanjut. Ramenya itu ya salah satunya karena ada aspek politiknya, karena ini menyangkut soal Ahok misalnya. Itu saja sudah heboh untuk satu kasus gitu ya, apalagi kalau ini 36. Dan ketika jumlah saja yang disebut, sekali lagi teman-teman media, publik nanya lagi. Apa saja gitu. Nah sudah dikasih indikasi, dikejar lagi, yang mana gitu. Nah yang kedua, kalau KPK mengevaluasi lagi strategi ini dan mengatakan, oke kami tidak perlu lagi menyampaikan ke publik, daftar perkala di tingkat penyelidikan yang kami hentikan. publik akan nanya lagi, loh kemarin kan dibuka, sekarang kok ditutup lagi gitu. Kan serba salah ini. Ya ini menurut saya langkah yang agak blunder dari KPK ya, yang saya kira justru membuat dinamikanya menjadi lebih besar, alih-alih fokus pada penguatan di aspek pembangunan kepercayaan publik terhadap institusi ini. Terima kasih.